Kalau sebelumnya kita bahas hak cipta, maka kali ini kita akan bicara tentang lisensi. Sederhananya, lisensi itu artinya izin, yaitu pemberian izin dari pemilik karya kepada penerima yang akan menggunakan karya yang dilisensikan. Jadi kalau kita bicara lisensi, maka sebenarnya yang ditujukan itu utamanya kepada pengguna atau pembaca artikel, bukan ditujukan kepada pemilik atau pencipta karya. Tapi Anda sebagai pemilik karya tetap harus memahami izin apa yang akan Anda berikan. Kalau artikel karya Anda telah diserahkan copyrightnya kepada jurnal, apalagi jurnalnya penerbit komersif besar, maka jurnal itulah yang berhak mengatur dan menetapkan kebijakan lisensi untuk artikel Anda. Ingat, di model ini, selain hak moral, Anda sudah tidak punya hak lain lagi. Kalau jurnal itu mengharuskan pembaca berlangganan atau membeli artikelnya, biasanya izin atau lisensinya akan sangat terbatas. Pastinya, sebagai pembaca, Anda tidak boleh menyebarkan karya utuh itu lagi. Bahkan, ada jenis lisensi yang melarang pembaca mencetak atau memprint artikel itu, kalau misalnya lisensinya hanya bentuk artikel yang online. Sebaiknya Anda pikirkan dan pertimbangkan hal ini sebelum menyerahkan atau submit karya artikel Anda. Tapi terserah juga sih, itu hak Anda. Untuk jurnal yang open access, maka kebijakan lisensinya jauh lebih bebas. Jadi, untuk jurnal open access, baik yang meminta Anda menyerahkan copyright atau yang tidak, pada umumnya menerapkan kebijakan lisensi yang diatur oleh Creative Commons. Pada lisensi ini, pada dasarnya pembaca atau pengguna artikel, boleh melakukan apapun atas karya ciptaan itu. Boleh diprint, boleh dipotokopi, boleh disebarluaskan, atau bahkan boleh dimodifikasi dan dijual kembali, kalau tidak dilarang. Ada beberapa tingkatan izin atau lisensi yang tersedia, mulai dari yang paling bebas, sampai yang paling ketat, alias terbatas. Kita urutkan dari yang paling bebas dulu ya. Pilihan pertama, pengguna bebas menyebarkan karya itu. Mau dijual atau dimodifikasi juga boleh, asal tetap menyebutkan nama jurnalnya dan nama penulis artikelnya. Kedua, pengguna tetap boleh melakukan apa saja, tapi harus menyebutkan nama jurnalnya dan nama penulis artikelnya, dan harus menggunakan lisensi yang sama kalau mau disebarkan ulang. Ketiga, pengguna boleh menyebarkan karya itu. Harus menyebutkan nama jurnalnya dan nama penulis artikelnya, boleh dijual atau digunakan untuk kepentingan komersial, tapi yang terpenting tidak boleh dimodifikasi atau diubah ke bentuk lain. Keempat, pengguna bebas melakukan apa saja pada karya itu, termasuk dimodifikasi juga boleh. Tapi harus menyebutkan nama jurnalnya dan nama penulis artikelnya, dan yang terpenting tidak boleh dijual atau digunakan untuk kepentingan komersial. Kelima, pengguna bebas melakukan apa saja pada karya itu, termasuk dimodifikasi juga boleh. Tapi harus menyebutkan nama jurnalnya dan nama penulis artikelnya, dan yang terpenting tidak boleh dijual atau digunakan untuk kepentingan komersial. Dan harus menggunakan lisensi yang sama kalau mau disebarkan ulang. Yang terakhir, yang keenam, pengguna boleh menyebarkan karya itu, harus menyebutkan nama jurnalnya dan nama penulis artikelnya, tidak boleh dijual atau digunakan untuk kepentingan komersial, dan tidak boleh dimodifikasi atau diubah ke bentuk lain. Tapi bebas, tidak selalu gratis.